yuhuuu jadi alat-alat ini yang akan aku gunakan guys untuk membuat alis di video kali ini so nonton terus videonya ya Halo Assalamualaikum welcome back my youtube channel balik lagi dengan aku nah di video opening ini aku bakalan opening dengan alis botak ini alisnya gak ada sebenernya ada sih cuman ini ekornya gak tau kemana ini adalah hasil pencukuran oke jadi di video kali ini aku akan nge-review gimana cara aku pakai alis aku ya pakai alis jadi bukan aku gak bikin video untuk tutor alis yang terbaik atau tutor alis yang bagus tutor alis yang lebih natural oke enggak seperti itu aku tutor alis ala aku sendiri jadi alis aku bikinnya gimana ya kalian harus nonton videonya dari awal sampai habis station terus oke tapi sebelum aku lanjutin videonya ke alis aku ini jangan lupa like-nya subscribe and share ke seluruh social media kalian punya stock let's do video oke jadi pertama-tama aku nyiapin dulu si feedersnya ini ini sama spoilnya kalau misalkan kalian beli ini bakalan dapat sepaket dapat feeders dan dapat spoilnya ini fungsinya untuk merekatkan bulu-bulu alis kalian biar dia enggak kemana-mana ya kan biar dia enggak gerak atau enggak gerak biar dia enggak geser atau dia mulai berterbangan ya ampun berterbangan daun kali ya oke aku siapin dulu ya feedersnya ini bisa dibasahin pakai air pakai setting spray boleh atau mungkin pakai prime yang modelnya spray juga boleh guys ini yang sebelah kanan udah jadi ya sorry banget soalnya tadi aku ada rekam cuman kepotong jadi jadinya kayak gini so ini yang sebelah kanan udah jadi sekarang aku ngebingkai yang sebelah kiri oke yang sekarang aku pakai adalah pincel alis viva pincel alis yang enggak ada matinya guys ya kan ini aku pakai warna hitam jadi aku bingkainya tipis-tipis aja biar supaya dia enggak kelihatan seperti spidol oke ngerti kan kalau misalkan viva pakai warna hitam biasanya hasilnya bakalan jadi kayak spidol oke seperti itu jadi pakenya tipis-tipis aja guys dibingkai tolong jangan masukkan dendam apa ke jengkelan kalian atau apapun itu namanya supaya garisnya tuh alus aja lebih natural aja oke ini aku lagi berusaha nyamain karena cahaya ada di sebelah kiri sehingga aku nggak bisa ngelihat gambar atau garis-garis yang aku bikin sendiri jadi aku harus nutup kayak gini nih ya kan nah seperti itu nah ini arsirnya tipis-tipis aja supaya si pensil alis hitam itu enggak akan hasilnya tuh enggak akan hitam 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 hikam nggak akan hitam pekat nah lihat seperti ini itu warnanya enggak hitam pekat malah jadinya kayak abu-abu cenderung coklat kayak gitu kok bisa cenderung coklat juga ya kalau ini hitam loh aku tuh pakainya enggak enggak tebel aku cuman arsir tipis-tipis aja yang penting dia membentuk seolah-olah dia adalah serat-serat alis kita oke oke sekarang hidungnya gatal guys ini udah selesai udah selesai aku bingkai udah selesai aku bikin juga dan kalau kalian lihat itu ada putih-putih di garis-garis alis aku itu udah aku konsil pakai naturector naturector naturactor 130 yang biasa aku pakai itu supaya alisnya tuh lebih kelihatan aja garisnya kalau misalkan kalian enggak terlalu suka alis yang ngebinkai atau ngeblok banget enggak perlu pakai concealer cukup kalian garis-garis tipis aja biar dia enggak terlalu berbingkai kalau aku sih lebih seneng pakai concealer biar dia kelihatan lebih rapi aja jadi ada batas alis kita tuh bentuknya kelihatan bentuknya kelihatan rapinya kayak gitu jadi aku seneng pakai concealer sih ini aku lagi berusaha samain ya ini kan kalau misalkan terlihat ada yang tidak sama atau ada ketinggian sebelah ya maklumnya karena alis saya memang agak-agak ini ya agak-agak enggak tahu enggak tahu menyamakan ya emang dari sananya kayak gitu jadi dimaklumin aja aku cuma ngasih lihat kalian gimana cara aku bikin alis untuk diri aku sendiri jadi kalau kalian seneng silahkan dicoba kalau enggak ya udah enggak apa-apa cukup jadi tontonan atau hiburan buat kalian itu juga kalau menghibur ya kan seperti itu oke lebih banget deh ini aku sisir-sisir pakai spoilnya supaya arsiran tadi itu akan terlihat seperti bulu-bulu halus di alis kita nah lihat dia enggak ngeblok banget kan enggak tebel banget kayak spidol jadi tetap kelihatan bulu alis-alis kita bulu-bulu alis kita ini khusus juga buat kalian yang alisnya tebel mungkin jadi enggak perlu terlalu ditekan pensel alisnya gitu loh oke thank you for watching guys jangan lupa like subscribe and share ke seluruh social media kamu bye bye mwap 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 mw